Intro Hari ini kita akan bikin salah satu masakan yang cukup memorable buat gue Karena dari kecil kayaknya sering banget dimasakin sama nenek Apalagi waktu lagi sakit Kita akan bikin Panas Kita akan bikin telur kuku siram daging Ayo kita bikin bareng-bareng Tentu saja bahan utamanya adalah telur ya Jadi kita akan pakai kira-kira ini 3 butir tukang Nah ini telurnya kita seasoning dulu Oke garam Terus sama ini Kaldu jamur Kita kocok ya Nah ini telurnya kita akan kocok Jangan sampai dia ngembang Jadi cukup dia kecampur aja Karena kalau sampai ngembang Nanti pas dikukus dia tuh bakalan mekar Jadi gak smooth gitu permukaannya Oke gini aja Nah udah rata kita masukin air Jadi perbandingan telur sama air itu Satu banding dua Telurnya satu Airnya itu dua kali lipat dari jumlah telurnya Oke nah kayak gini ya Lalu next kita akan pakai ini tahu sutra Silkan tofu ya Yang soft gitu Kita akan potong kotak-kotak aja Nah kayak gini ya Potong lagi deh segini Eh Jangan labil loh Aku emang masih labil Jadi gini deh kegedean Nah ini siapin mangkok yang gede Yang tahan panas Karena kita akan kukuskan Ini tahunya taruh di tengah Kayak gini Sekarang kita langsung tuang ke piring yang ada si tahunya ya Dan karena ada gelembungan Kita pengen permukaannya tadi smooth Jadi mendingan disaring Oke ini pelan-pelan aja Tuh Ini kita wrap ya Kalau kalian punya piring Buat tutup juga lebih bagus sih Jadi gak usah pakai plastik wrap kayak gini Ini udah di wrap dengan rapat kayak gini Dikasih lubang-lubang ya Biar nanti uapnya tuh Biar nanti uapnya keluar Tapi sebenernya Kalau misalnya gak ada plastik wrap Kalian ada piring gitu Ya poin yang tahan panas Juga bisa sih taruh di atas Tutupan gitu bisa Yang penting ditutup Jadi biar uap airnya itu gak netes ke permukaan telur Jadi tetap bagus nanti hasilnya Gitu Sekarang kita masukin ke dalam kukusan Make sure kukusannya udah panas dulu Jadi nanti kita kukus cuma 10 menit ya Saya butuh pertolongan Dan sebelum kalian tanya Ini plastik wrapnya aman ya guys Untuk makanan Jadi di kukus tuh gak apa-apa gitu Gimana caranya masukin Gapapalah Tangannya kan udah Gue lepas Oke Bisa Nah Wih keren Anjay Anjay Johan 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 Beneran Sebat Ini karena piringnya kegedean ya guys Kalau di rumah ya kecil ya bisa Udah ini kita kukus ya Selama kurang lebih 10 menit Ya udah Nah sambil nunggu telur itu dikukus Terus kita akan bikin Saus Atasnya ya Jadi itu akan ada Cincangan daging Kita tumis dulu Panasin pan Kita akan tumis bawang putih dulu Kalau di rumah Ada bawang-bawang bawang Mau ditambahin juga boleh ya Nih tumis bawang putih Terus Masukin ini cabai merah Keriting Boleh Biar ini warnanya bagus Sama kalau pengen ada pedasnya Pakain cabai rawit juga Udah Tumis sampai harum Nah warnanya udah kuning kemasan kayak gini Aroma juga udah keluar Langsung masukin ini daging sapi giling Kalau kalian mau ganti Pakai daging ayam giling juga boleh Masukin Saus tiram Tiram sedikit Sama Kecap asin Udah Kaldu jamur Dan sedikit merica Ini gak sedikit sih lumayan Tadi rasanya udah gurih Pedas gitu kan Nah biar dia lebih balance Sedikit Pakain sedikit gula ya Terus kita larutin Sedikit maizena sama air ya Kita kentelin Tunggu tunggu Nah Nah Ya udah Terima kasih Terima kasih Bapak Johan Aku hampa tanpamu Ini udah mateng guys Ternyata gak 10 menit ya Tadi total 30 menit Karena mangkuknya kan gede dan dalam Tadaa Jigli sekali Atasnya Kita siram pake Daging tadi Last touch Kita tabur Pake potongan Daun bawang Masih anget Langsung kita cobain Ini sebenernya bisa juga kalian makan pake nasi putih Tapi dimakan gini aja juga udah enak banget sebenernya Ada telur, tahu, dan dagingnya Langsung Tuh ini ada Kuahnya Dari Steam telurnya Itu best part Itu enak banget Rasanya light Karena asinnya juga gak terlalu strong kan Terus telurnya juga soft, fluffy banget Anget Sama si tahunya juga cocok banget Dagingnya juga Ada slightly pedas Jadi Kalo lagi gak enak badan Lagi bingung mau makan apa Dan masak apa Kayaknya bikin ini cocok banget Dan buat yang diet juga Kalian bisa banget pake ini Tinggal dikukus gampang banget Resepnya kalian bisa liat di description box Gue Amel I'll see you on the next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax